Meski hari ini merupakan hari libur waisak, namun para petugas Petlantas Polres Jakarta Pusat tetap melakukan operasi patuh jaya 2015 di sepanjang jalan Lecet Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Satu persatu semua jenis kendaraan, baik roda 2 maupun 4, yang melanggar masuk jalur baswa dan jalur cepat, diberhentikan dan ditilang petugas. Kali ini, razia yang dilakukan petugas cukup unik. Sejumlah kendaraan angkutan umum, Metro Mini yang melanggar masuk jalur cepat sebelum ditilang, diwajibkan harus hafal dan mengucapkan Pancasila di depan petugas. Bila tidak hafal, kendaraan mereka ditahan. Khalid dan Rasidin, dua sopir Metro Mini ini gugup saat petugas penyuruhnya mengucapkan Pancasila sesuai urutannya. Mereka pun pasrah ketika mereka dinyatakan tidak lancar saat membacakan Pancasila. Di sini, satu petuganan yang maha esa, dua kepanusiaan yang adil dan beradab, satu Indonesia, tiga, 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 empat keadilan kerayatan yang dipimpin oleh hikmat dan pindahkan anu dari perwakilan. Hei, ulangi, 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 cepat, cepat, cepat kamu mau. Kerayatan yang dipimpin oleh hikmat dan pindahkan anu dari perwakilan. Hei, salah, ulangi. Kerayatan yang dipimpin oleh hikmat dan pindahkan anu dari perwakilan dalam perwakilan. Tarian sosial bagi seluruh Indonesia. Besok jangan ulangi ya. Ini saya ngikut ya, dengan pindahkan. Wih, bukan dia biasa, seringkali masuk jalur biasa. Ya, nggak tentu, Pak. Kadang-kadang kalau saya bersama-sama saja, saya nggak ada lewat sana. Kalau nggak kamu hafal Pancasila, saya tahan mobilnya. Pancasila, satu petuganan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus, kemanusiaan yang beradab. Kemanusiaan apa? Terus, empat. Empat kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu putar-putar itu. Terus, lima. Keadaan sosial bagi seluruh Indonesia dan rakyat Indonesia. Ulangi, yang kelima, yang benar. Lima. Lima, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, aduh. Dipulang balik sama kamu. Kita lupa, Pak. Ini adalah kelamaan, Pak. Bang Rasirin kan orang Indonesia, kan? Kenapa, nggak hafal? Besok, hati hafal. Besok, kamu hafal, ya? Dan besok kamu tidak mengulangi masuknya cepat, oke? Yang lama, Pak. Terus, Pak. Tazia ini mengagetkan para pengguna kendaraan, terutama pengumudi roda 2 yang menerobos jalur basi maupun jalur cepat. Turun, turun, turun. Turun, turun, turun. Turun, turun, turun. Turun, turun. Turun, turun. Turun, turun. Meski terdapat pengendara yang memberikan sejumlah alasan, namun mereka yang melanggar tetap di tenang polisi. Bahkan, satu mobil mewah tanpa surat lengkap dengan plat bodong ditahan petugas. Kadang-kadang ini pengemudi, apalagi pengemudi senderian umum, supir tembak, ya? Tidak punya basic pendidikan sama sekali. Dan pada saat tadi, saya memang perintahkan, coba ucapkan Pancasila. Ya, memang karena pendidikannya yang maaf, seperti itu. Jadi, ucapan Pancasila-nya tergolak-golak-golak-golak dan dia juga berjanji kepada saya tidak akan mengulangi langsung. Tapi jalan jauh cepat seperti ini, Pak. Kami tetap dibilang, Pak, ya? Ya, kami dibilang. Dalam razia ini, 200 kendaraan roda 2 dan 4 terjaring dalam operasi patuh jaya yang digelar aparat kepolisian dari pagi hingga siang tadi. Dari Jakarta, Asmen Benef, TV One mengabarkan.